Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din La khawla wa la quwata ila billahil alihil ad-din Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad Wa ala ahli syaitina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Senang sekali kita dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Semua itu kenikmatan yang patut kita syukuri Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Kehadirkan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita cintai dan kita ikuti Sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sangat luar biasa Jika seseorang mempunyai keinginan Atau sedang dalam keadaan sedikit rezeki Atau sedikit pula tentang Taufik atau pertolongan dari Allah Maka saatnya Anda untuk mengamalkan Empat surat paling mustajab Untuk mengatasi rezeki yang sempit Kami mengambil judul Baca empat surat paling mustajab Sebelum matahari terbenam Allah anugerahi rezeki deras Seperti air hujan Manusia Dianjurkan Dianjurkan untuk membaca Apa saja yang paling mudah Dari Al-Quran Membaca Al-Quran Banyak sekali manfaatnya Dari yang namanya pahala Dari yang namanya rahmat Dari yang namanya pertolongan Allah Dari yang namanya rezeki dari Allah Semuanya akan diberikan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran Karena Al-Quran itu Sebagai petunjuk dari Allah Kepada umat manusia Yaitu manusia yang beriman kepada Allah Ternyata ada empat surat Yang sangat mustajab Bila dibaca secara rutin Dan terus menerus Setiap hari Sebelum matahari terbenam Yaitu saat yang paling mustajab Karena saat itu Orang yang berdoa Sebelum matahari terbenam Maka oleh malaikat penjaga Siang Akan langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi keuntungan berdoa di Waktu Setelah asar sebelum matahari terbenam Adalah Yaitu doanya akan langsung disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun empat surat Yang mustajab untuk berdoa Utamanya bagi orang yang Mempunyai rezeki Tetapi sedikit rezekinya Atau sempit rezekinya Atau sempit pula pertolongan Dari Allah Maka Allah akan segera memberikan pertolongan Berupa anugerah rezeki Dan juga tauhwe kepada orang yang Membaca empat surat Mustajab ini Yang pertama adalah As-Samsi Yang kedua Surat Al-Lail Atau Marokil Obudiyah Sarah Bidayatul Hidayah disebutkan Bahwa Siapa saja yang membaca surat Was-Samsi Maka Allah akan memberinya Rezeki Paham Yang cerdas Dan ketajaman Pikiran Dalam segala hal Siapa yang membaca surat Wal-Laili Maka Allah juga akan Memberi Menjaga Dari robeknya Rahasianya Atau Allah akan mengetupi Segala kejelekan Orang Yang membaca Surat Wal-Laili Siapa yang membaca surat Al-Falat Maka Allah Akan jaga Dari kejelekan Dan barang siapa Membaca surat Al-Anas Allah akan menjaganya Dari bala Atau musibah Dan Allah Melindungi Dari kejelekan Setan Bahkan disebutkan juga Barang siapa selalu Membaca rutin Atau istiqomah Keempat surat tersebut Maka Allah akan Memberi anugerah Berupa rezeki Seperti Hujan Yang Sangat Lebat Jadi ini suatu keuntungan Dan saya kira Belum banyak yang melakukan Amalan mudah ini Ringan Tetapi Jarang yang mengetahui Dan Mungkin juga Boleh jadi Jarang yang Mengamalkannya Karena ketidaktahuannya ini Juga Disampaikan Di dalam kitab Tafsirul Burhan Just 8 Halaman 296 Disampaikan Oleh As-Siddiq Berkata Disunahkan Ini disunahkan Orang-orang yang Rezekinya sulit Dan tidak mendapatkan Banyak pertolongan Dari Allah ini Disunahkan Bagi orang yang Sedikit rezeki Dan Taufiknya Serta Serta banyak kerugian Dan kesedihan Agar Senantiasa Membacanya Yaitu surat As-Samsi Karena Di dalamnya Terdapat Pertolongan Dan Barang siapa Yang Meminum Airnya Maka dapat Menenangkan Demam Atau yang Disertai Mengigil Atas izin Allah Ini juga bisa Untuk Menjadi Sebagai Pengobat Orang yang Sakit Demam Jika Was-Samsi Ini Dibacakan Tujuh kali Dan Ditubkan Ke Air Yang ada Dalam bejana Untuk diminumkan Orang yang Sakit Panas Jadi Tidak hanya itu Bahkan Orang yang Ingin mendapatkan Jabatan yang Baik Di dalam Pekerjaannya Atau karirnya Maka Disarankan Juga Untuk Selalu Mendelamkan Surat Was-Samsi Ini Keempatnya Yaitu Surat Was-Samsi Kemudian Walayli Kemudian Surat Al-Falak Dan Al-Anas Rutin Setiap Selesai Solat Asar Menjelang Terbenamnya Matahari Waktu yang sangat Muhtajab Untuk Berdoa Mudah-mudahan Apa yang kami Sampingkan ini Akan memberikan Pencerahan kepada Saudara-saudaraku Yang saat ini Sedang dalam Keadaan Sulit Keuangan Dan Sulit Pertolongan Dari Allah Dan Barangkali Ada yang sedang Bangkut Rugi Silahkan Amalkan Semoga Allah Memberikan Taufik Hidayah Kepada kita Sehingga kita Hidup Dalam Kebahagiaan Yang diri Dari oleh Allah Subhanahu Wata'ala Barangkali Ada kesalahan Kehilapan Yang kami Sampaikan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalambillah Taufik Walidah Walidah Wassalamualaikum Walamutullah Wabarakatuh